Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi billah syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad Amma ba'du Kau muslimin rahimahumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab hikam Karangan imam ibn al-ta'illah as-sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 30 Pada hikmah nomor ke-30 ini Imam ibn al-ta'illah as-sakandari menuliskan Tolak buka minhu itihamun lahmu Wa tola buka lahu ghaibatun minka anhu Wa tola buka diwairihi liqillati hayaika minhu Wa tola buka minwairihi liwujudi muajika anhu Kau muslimin rahimahumullah Pada hikmah kali ini Imam ibn al-ta'illah as-sakandari Menjelaskan empat hal Yang pertama Tolak buka minhu itihamun lahmu Yang kedua Tolak buka lahu ghaibatun minka anhu Yang ketiga Wa tola buka lahu ghaibatun minka anhu Wa tola buka lahu ghaibatun minka anhu Wa tola buka lahu ghaibatun minka anhu Dan yang keempat Tolak buka minwairihi liwujudi bu'atun minka anhu Permohonanmu kepadanya Menunjukkan ketidakpercayaanmu kepadanya Tolak buka minhu itihamun lahu Jadi begini Kalau ada seorang hamba Memohon kepada Allah Meminta kepada Allah Bisa jadi salah satu penyebabnya adalah itiham Apa itu itiham? Itiham terkadang diartikan dengan salah sangka Terkadang diartikan dengan tidak percaya Wah mun Nah maksudnya ya contoh Ada seorang hamba Salah sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia menyangka dirinya tidak akan Dapat uang yang banyak Kalau tidak berdoa Kalau tidak memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Padahal enggak seperti itu Yang benar adalah Kita minta atau tidak minta Allah adalah zat Yang menamakan dirinya arrozak Sang pemberi Rezki Pasti diberi rezki Tapi kita salah sangka Disangkanya kita tidak akan dikasih rezi Kalau tidak meminta Maka kita meminta Nah itu yang pertama Yang kedua Ada seorang hamba yang meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bisa jadi salah satu penyebabnya adalah Karena dia itu tidak percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Akan memberi dia Padahal apa? Padahal yang benar Allah adalah zat Yang mensifati dirinya Al-Mu'ti Maha Pemberi Jadi kita minta atau tidak minta Allah pasti memberi Kita Itu salah satu penyebab Kenapa seorang hamba berdoa Kenapa seorang hamba meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalaulah dia tahu, percaya, dan yakin bahwa Allah adalah zat al-Razal Allah adalah zat al-Mu'ti Allah adalah zat al-Basri Allah adalah zat al-Wahad Maka keyakinan itu cukup baginya Untuk tidak mengangkatkan Tentu ini salah satu Tetapi tentu ada Hamba-hamba Allah yang berdoa Bukan karena wahmun Bukan karena ikhtihamun itu Tetapi karena apa? Karena ta'aduban Karena tata kerama kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi karena apa? Karena semata-mata menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala Nah inilah cara berdoa yang benar Lalu yang kedua Nah yang kedua Kita mencari Allah subhanahu wa ta'ala Salah satu sebab kita mencarinya Adalah karena kita memang tidak mengenal Allah Kalaulah kita tahu siapa Allah Kalaulah kita mengenal Allah Kita tidak perlu mencari Oh iya Orang yang mencari itu kan Orang yang belum punya Orang yang belum punya Mencari supaya Punya Orang yang tidak tahu Mencari supaya Tahu Wey batun Jadi salah satu Jiri seseorang Belum Mengenal Allah Tidak bersama Allah Adalah dia terus mencari Siapa 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 Padahal Kalau lah dia yakin Dengan sebuah jari saja Inna Allah Bagaimana dia cukup Allah bersama kita Tinggal tafsirnya itu G Gimana Kita mencari kesana Mencari kesini Taunya Allah ada di Mana-mana Dalam tanah Kita dengan melihat Ciptaan-ciptaan Allah bisa tahu Siapa Allah subhanahu wa ta'ala Atau kita dengan mendapatan Warid dari Allah subhanahu wa ta'ala Bluk ke dalam hati kita Kita langsung bisa mencarna Bahwa semua adalah Ciptaan Allah Itu yang kedua Lalu yang ketiga Wa ta'ala bukali warihi wikil latihaya'ika minhu Nah Kalau ada Hamba Allah yang meminta Kepada selain Allah Padahal Allah adalah Allahus somat Tempat bergantung Tempat meminta Itu kenapa Karena dia Karena dia orang yang Tidak tahu malu Allah sudah Mengasih kita Rezki Dari bayi Sampai Dewasa Allah sudah Mengasih Segalanya Kepada kita Dari sejak Bayi Bahkan sejak Masih dalam Sampai Sampai sekarang Kok giliran Kita minta Minta kepada yang lain Itu orang Tidak tahu Malu Kenapa Karena Allah subhanahu wa ta'ala Sudah Mendeplay Dina Sebagai Allahus somat Tempat meminta Tempat bersandar Tidak ada lain Selain Allah Kita Kalau kita tahu Berpegangan sama Dari Allahus somat Sudah cukup Minta kepada Allah tentu Minta Dalam kerangka Tadi Ta'ad Budan Wa ta'ad Duban Apapun Yang kita butuhkan Mau perkara dunia Mau perkara akhir Mau perkara kecil Mau perkara besar Kita hanya Boleh Meminta Dan bersandar Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kok sampai Terjadi Ada seorang Hamba Minta Kepala selain Allah Itu Tandanya Hamba Yang tidak tahu Tidak tahu Kita lanjutkan Yang keempat Singkat saja Tadi Satu Kalau kita Minta Kepada selain Allah Itu Cirinya Kita Tidak tahu Malu Yang kedua Kalau kita Sampai Minta Kepada selain Allah Itu Cirinya Kita Jauh Dari Allah Kalau Kita Dekat Dengan Allah Sudah Pasti Kita Minta Hanya Kepada Allah Sekarang Coba Orang Orang Yang Minta Kepada Jin Itu Pasti Orang Yang Jauh Dari Allah Orang Orang Yang Minta Kepada Pohon Kepada Patung Kepada Buburan Itu Pasti Orang Yang Jauh Dari Allah Oleh Karena Itu Perlu Kita Kasih Tahu Supaya Mendekat Lagi Merapat Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Mudah Mudah-mudahan Kita Semua Diberi Hidayah Dan Taufik Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Sehingga Selalu Bersama Rito Allah Sehingga Selalu Bersama Pertorongan Allah Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan Jangan lupa Like Dan Subscribe Channel Ini Rabbana Ta'kobban Minna Innak Anta Samir Al-Alim Watub Alayna Innak Anta Tawab Rahim Subhanak Allahumma Wabihamdika Ashadu Allah Ilah Ilah Anta Astagfirullah Wa Atubu Ilai War Apaminkum Wassalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh Amin I I I I I